Saudara BEM UGM pekan lalu sebut Presiden Jokowi Dodo sebagai alumnus UGM paling memalukan. Menanggapi sikap BEM UGM tersebut, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan soal etika dan sopan santun dalam menyampaikan kritik atau pendapat. Presiden Jokowi Dodo enggan berkomentar banyak terkait pernyataan soal predikat alumnus UGM paling memalukan yang disampaikan BEM UGM. Menurut Presiden, pendapat atau pernyataan mahasiswa UGM merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun Presiden mengingatkan masyarakat tetap menggunakan etika dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Berlebihan gak Pak? Ya, biasa saja. Sebelumnya badan eksekutif mahasiswa BEM keluarga mahasiswa UGM memberi gelar Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Gelar alumnus UGM paling memalukan diberikan BEM untuk Jokowi dalam bentuk banner di acara aksi mimpar bebas depan kampus UGM di Sleman, Yogyakarta, Jumat kemarin. BEM KM UGM menilai banyak permasalahan yang tak kunjung diselesaikan Jokowi diantaranya pemberantasan korupsi, merosotnya demokrasi, polemik mahkamah konstitusi, dan politik dinastik. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya dikatakan? Dikai indikator. Yang pertama, demokrasi angloki. Hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut, beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau, justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang Raja Jawa, Maciaveli Jawa. Belum lagi bicara soal dinastik politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita.